Tiba di stasiun kereta, aku langsung cari ojek, entah nasib baik, entah nasib buruk. Aku mendapat tukang ojek yang, astaga, adalah guru sejarahku dulu. Wah, curagan dari Jakarta pulang kampung. Beliau menyapa, aku jadi malu dan salah tingkah. Bapak tidak berkeberatan mengantar saya ke rumah. Nyaman sekali rasanya diantar pulang pak guru. Sampai tak terasa ojek sudah berhenti di depan rumah. Aku ingin kasih bayaran yang mengejutkan. Dasar sial, belum sempat kubuka dompet. Beliau sudah lebih dulu permisi lantas melesat begitu saja. Di teras rumah, ayah sedang tekun membaca koran. Koran tampak capek dibaca ayah. Sampai huruf-hurufnya berguguran ke lantai. Berhampuran ke halaman. Tak ada angin. Tak ada hujan. Ayah tiba-tiba bangkit berdiri dan berseru padaku. Dengan kata lain. Kamu tak akan pernah bisa membayar gurumu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.